Oke, balik lagi dengan gue YGI, atau lu bisa panggil gue Yogi. Kali ini kita akan bahas kesalahan-kesalahan orang biasa memixing lagu. Ya, sebenernya ini sih lebih tepatnya kesalahan gue sih. Karena gue juga masih belajar, gue juga masih berproses. Yang dahulu salah, yang sekarang itu udah lumayan mendingan gitu ya. Bukan berarti bagus loh. Kalau bisa gue simpulkan, mixing itu tidak bisa salah. Tapi bisa berakibat buruk. Kenapa nggak bisa salah? Karena ya mixing nggak ada patokannya. Patokan mixing itu harus kayak gini, harus kayak gitu. Nggak ada tuh. Tapi karena nggak bisa salah itu, akhirnya bisa berakibat buruk. Kalau lu aneh-aneh bikinnya gitu. Jadi yang pertama adalah yang perlu kita analisis dari sebuah mixing itu sendiri adalah Fit and mix by genre. Ini bahasa Inggris, cuma kalau di bahasa Indonesia in. Fit itu kan menyesuaikan. Fit and mix. Jadi menyesuaikan mixingnya sesuai genrenya. Musik-musik modern ini kayak sekarang udah kebagi dua ya. Ada yang konvensional dan juga non-konvensional gitu ya. Nah kalau konvensional ya band pada umumnya gitu. Kayak ya band gitu. Instrumental yang beneran dimainin gitu. Nah kalau yang non-konvensional ya IDM. Musik elektro. Yang kayak gitulah gitu ya. Nah itu termasuk non-konvensional. Yang lembut, santai, kalem, dan tenang. Genrenya seperti itu. Maka difokuskanlah pada frekuensi-frekuensi rendah. Sekitaran kurang dari 1000 Hz. Kenapa? Karena dari kurang 1000 Hz itu terjadi nuansa musik yang warm. Yang hangat. Yang tenang. Yang apa ya. Yang tebal. Dan berisi gitu. Nah selanjutnya disini ada agresif. Punch. Banger. Cenderung dia bright dan open. Apa ya. Yang high-nya tuh lumayan tajam gitu. Nah itu musik-musik konvensional. Nah kalau yang musik-musik yang non-konvensional. Seperti IDM. Hip-hop. Elektronik. Nah itu relatif sebenarnya. Jadi unik banget. Dia bisa apapun gitu. Jadi disini gue bilang relatif. Tetapi lebih banyak ke arah open dan brightness. Setelah kita udah tau. Oke ini genre-nya mau diarah kemana nih mixing-nya. Abis itu kita bahas ke frekuensi. Nah ini sering-sering sekali. Gue pun juga sama sering melakukan kesalahan ketika mixing. Yaitu di bagian-bagian frekuensi. Yang pertama adalah bumi. Jadi kalau dulu tuh gue punya konsep dalam mixing gue tuh semakin ngebass semakin asoy gitu. Jadi bassnya tebel gitu. Wah ini semakin enak nih gitu. Nah gue selalu mikir kayak gitu. Nah ternyata semakin kesini gue semakin paham kalau itu tuh salah banget. Karena itu terjadi yang namanya bumi-ness. Bumi-ness tuh suara yang terlalu ngebumi. Yang bumi-bumi. Jadi gak clear. Gak enak gitu. Nah tapi juga jangan terlalu kecil juga bassnya. Karena kalau musik gak ada suara bassnya. Gak ada suara sub bassnya. Nah itu gak enak gitu. Oke. Gimana caranya solusinya biar dia tidak bumi-ness. Subnya terjaga dan bassnya terjaga gitu. Oke solusinya yang pertama adalah sub dari suara kick. Jangan terlalu besar suara subnya. Oke anggaplah ini gue sudah mixing ya. Sudah mixing ngejelumet gitu. Udah banyak gitu. Nah yang terakhir adalah mau gue koreksi ini. Kita denger dulu nih. Balik lagi ya. Mixing tuh gak ada patokannya. Semua patokannya ada di perspektif pikiran lo. Perspektif pendengaran lo. Kalau lo bagi lo ini belum terlalu bumi. Ya naikin suara subnya. Biar tidak terlalu tipis gitu kan. Tapi kalau bagi kuping lo itu terlalu bumi. Ya kurangi. Atau bahkan gak usah dinaiki gitu. Ini sebenarnya rada sedikit bisa dinaikin buminya. Nah kicknya mau gue blend dengan suara bass. Itu udah pasti tuh. Kita masukin EQ. Jadi anggaplah si bassnya udah gue mixing segala macem gitu ya. Terakhir mau gue koreksi EQnya. Gak ada patokannya. Ini semua perspektif. Oke. Suara sub dari suara bassnya bisa kita naikin dikit. Pelan-pelan aja pelan-pelan. Segini cukup nih. Oke lah naikin lagi. Gue kepengen suaranya jdub gitu. Kan terjadi bumi. Lo bisa naikin seperti se-extreme ini kalau memang buminya gak ada gitu. Terlalu tipis suara kicknya. Selanjutnya biar tidak terjadi bumi-ness. Yaitu trial and error. Atau lo coba-coba nge-cut sub di bawah 100 Hz. Gue bagian bassnya dulu. Coba ya gue mau bagian bass. Terus gue potong nih. Sekitar 40 Hz. Bisa lo naikin dikit-dikit. Clean di bagian subnya ini. Biar gak terlalu nge-bumi dia. Kita cek. Kadang kalau di-cut. Suaranya jadi tipis banget. Jadi aneh gitu. Kalau gak di-cut. Malah jadi bagus. Nah itu tuh. Itu balik lagi. Setiap kasus itu berbeda-beda. Oke. Nah ini kalau di-cut. Bagian bassnya. Di bagian subnya. Itu gak enak ternyata. Nah jadi gak gue aktifin aja. Selanjutnya kita ke-kick. Coba kita potong. Apakah jadi enak? Kita naikin. Pelan-pelan. Kita cek ya. Ini sebelum. Nah dalam kasus ini. Ini lumayan enak nih. Kalau kicknya. Ininya kita potong. Jadi rada bulet kan. Kadang ada juga. Kick dan bassnya. Itu gak cocok di-cut keduanya. Antara salah satu look cut. Itu malah jadi aneh gitu bentuknya. Nah itu ada juga tuh. Makanya gue bilang disini. Trial and errors. Jadi lo harus coba-coba itu ya. Lanjut disini. Kalau misalkan hip-hop. Atau IDM. Atau apalah gitu ya. Musik non-konvensional pada umumnya. Anggap suara kick dan bassnya. Ini udah gue. Udah gue mixing ya. Misalkan gue cut kicknya. Sebelum. Kicknya jadi semakin punch. Suara low-nya. Nah bagaimana dengan bassnya? Apakah lebih enak suaranya? Oh yang gak enak. Jadi tipis ya dia ya. Kalau di-cut ya bagian bass. Jadi bagian kicknya yang kita potong. Untuk menjaga suara buminya itu. Tidak terlalu gedem gitu. IDM biasanya gini. Jadi kick dan bass. Kita masukin dalam satu channel. Tidak terpakai. Terus low-routing. Nah disini lo kasih nama aja. Kick and bass. Bass. Jadi kedua ini sudah masuk kesini. Biasanya biar nge-glue dia. Biar kita gluing dulu. Nah disini gue pake kompresi dari SSL. Sudah dirasa ketat gitu ya. Nah EQ-nya baru gue. Rada gue boost di bagian-bagian 100Hz ke bawah. Nah ini nih. Di bagian sini enak dia. Ini sebelum. Setelah. Misalkan lo meragu-ragu. Atau tidak menaikan suara low. Itu akan nanti terdengar tipis. Terdengar membosankan gitu. Suaranya nanti terdengar tipis gitu ya. Nah kalian bisa fokusin di bagian ini. Bagian-bagian yang mengisi ruangan yang tipis itu. Untuk mengisi suara kekeringan ini. Suara fatnya kan. Suara fatnessnya ada di 100Hz ke atas gitu ya. Kalau bumi kan 100Hz ke bawah. Nah kalau yang rada fat, fatness gitu. 100Hz ke atas. Sampai dengan 1000Hz gitu. Gitar ini yang mengisi kekosongan 100Hz ke atas itu. Di frekuensi tadi. Yang 100Hz ke atas. Nah gitu. Jadi biar tidak terlalu kering dan tidak terlalu tipis. Nah ini tidak hanya gitar. Mungkin nanti ada piano. Ada segala macem. Yang bisa mengisi suara kekosongan dari 100Hz ke atas itu. Tapi hati-hati. Alih-alih lo kepengen gemuk. Alih-alih lo kepengen suaranya itu tebel. Bodinya itu keluar. Malah terdengar moody. Ya hati-hati. Kalau bukan fundamental dari suara instrumennya. Maka jangan dinaikkan. Misalkan suara overhead. Jangan terlalu fokus di bagian 600Hz itu. Nah kalian bisa kurang-kurang itu. Overhead kan kiri-kanan. Pokoknya yang bukan mengisi. Bukan fundamentalnya. Yang ada di sekitaran 100Hz sampai dengan 600Hz. Itu kalian sikat aja. Biar tidak terjadi moody. Kekosongan itu biar diisi oleh suara gitar. Gitar itu kan juga ada banyak. Ada gitar clean. Nanti ada gitar layer. Terus ada gitar apa segala macem. Nah itu hati-hati juga. Karena takutnya itu menjadi suara moody. Jadi secocoknya aja. Seenaknya aja. Nah kemudian yang ini. Nah dia juga udah gemuk juga di bagian ini. Tapi kita gemukin lagi di bagian 200Hz. Biar tidak tinih. Yes kayak gitu. Jadi gue mau bikin gemuk dulu dia. Di kedua ini. Ya kayak gitu. Yang penting gemuk dulu. Fat dulu oke. Yang tadi gue bilang hati-hati. Ketika lu seperti ini. Alih-alih lu kepengen menggemukkan suatu instrumen. Biar terdengar padat gitu. Malah terdengar moody. Moody itu terdengar mendem. Terdengar tidak keluar suaranya. Atau moody itu gue lebih senang nyebut moody itu sebagai butek gitu. Jadi kayak air itu kayak keruh. Nggak enak gitu. Solusinya yang pertama adalah. Kita titik pusatkan pendengaran kita. Pada frekuensi 100Hz. 100Hz sampai dengan 600Hz. 100 sampai dengan 600Hz. Oke kita fokusin disitu pendengaran kita. Nah ini kan mendem ya. Nah caranya gimana biar kita kurangi itu. Kalian pilih antara kedua ini. Antara kedua bass dari si suara gitar ini. Mana yang akan mengalah suara 100Hz sampai dengan 600Hz itu. Oke yang ini gue kalahin. Tapi disini gue pake multiband kompresor aja. Yaitu gue pake Maximus dari FL Studio. Nah di bagian moodnya atau di bagian frekuensi tengahnya. Yang tadi gue bilang kita fokuskan di 100Hz sampai dengan 600Hz. Kita bandwidth dulu. Oke ini 100Hz sampai dengan tadi gue bilang 600Hz. Ya segini. Ya ini berarti nanti ini yang akan kita compress. Oke. Terus kita bisa kurangi pause-nya. Atau gain-nya kita kurangi. Nah kayak gitu. Lagi kita titik fokuskan lagi kuping kita. Apakah masih terdengar mendem? Kalau masih oke. Yang ini juga kalian bisa proses bagian moodnya. Terserah bisa pake EQ kayak gini doang. Atau lo pake multiband kompresor. Bebas. Nah ini udah lumayan enak moodnya. Udah terjaga. Ini kalau gue gak pake sama sekali. Selanjutnya kalian bisa untuk mencegah mood itu terdengar. Kalian bisa namanya menaikan. Atau kalian bisa open frekuensi di sekitaran 1000Hz sampai dengan 10.000Hz. Gimana caranya? Oke. Biasanya sih gue seperti ini. Gue bersihin moodnya. Terus kedua gitar ini. Gitar bass ini yang udah kita proses. Kita bass lagi kesini. Channel yang tidak terpakai. Terus lo kasih nama aja. Al-Gitar Bass. Terus lo masukin EQ terserah. EQ dari Al-Gitar Bass-nya ini. Kita cek lagi. Oke. Di bagian sini. Di bagian tadi moody itu kan dari 100Hz sampai dengan 600Hz. Oke. Kita kurangi lagi. Kalau emang dirasa terlalu moodi. Proses selanjutnya yang tadi gue bilang. Dari 1000Hz sampai dengan 10.000Hz. Bisa kalian naikkan gitu frekuensinya. Nah. Cakep nih. Iya gak? Karena yang gue bilang di awal banget tadi. Fit and mix by Genre. Karena ini Genre-nya dia agresif. Maka gue akan memfokuskan di bagian-bagian open. Bagian-bagian brightness. Dia jadi kencang suaranya. Kalau gue sih lebih suka gain staging-nya di bagian sini. Daripada di fadernya. Ya kayak gitu. Kalau nih sebelum. Iya kan? Lebih enak. Lebih open. Dan lebih fit. Kalau dicocokkan by Genre kayak tadi. Nanti juga drum juga akan seperti ini juga. Kalian cari moodinya dan segala macemnya. Kalian cari sampai dengan kalian sembrono. Seenaknya menaikkan frekuensi-frekuensi kayak gini. Akhirnya yang terjadi apa? Harseness. Niatnya ingin suaranya jadi punch. Nyata. Eh malah jadi cempreng. Tajam di kuping. Dan sakit banget kalau didengarkan ke orang-orang. Sering gak kayak gitu? Nah kalau lu sering kayak gitu. Tandanya lu terlalu fokus di bagian ini. Hingga akhirnya lu lupa bahwa di frekuensi ini adalah frekuensi harsh. Frekuensi yang tajam. Solusinya bagaimana? Ya kalau bukan instrumen fundamentalnya. Itu jangan dinaikkan. Kayak misalkan gini. Misalkan ini suara gitar ya. Gua naikin. Kenapa gua naikin? Karena dia fundamentalnya memang disini. Memang fundamental si high gain dari suara distorsi gitar tuh emang disini gitu. Jadi gua naikin fundamentalnya. Yang bukan fundamentalnya gua kurangi. Balik lagi. Kalau misalkan nanti ada suara piano gitu. Lu liat juga. Apakah piano itu fundamentalnya ada di suara sini? Yang suaranya cing 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 gitu. Apakah itu? Tentu bukan. Karena itu bukan fundamental piano. Nah jangan difokusin di bagian sini nanti pianonya. Bagi-bagilah frekuensi itu. Jangan semuanya dinaiki. Kan ada juga harus ada yang naik. Terus juga ada yang turun. Misalkan kayak piano tadi. Nah piano itu ya lu kurangi frekuensi disininya. Karena dia bukan fundamentalnya. Atau di bagian drum. Seperti kayak misalkan overhead. Terus juga tom. Atau segala macem yang bukan fundamentalnya. Ya kalian kurangi aja di bagian ini. Selanjutnya kalian bisa namanya corrective EQ. Nah ini adalah frekuensi yang akan jadi harshness gitu. Ini, ini, ini juga kena. Kita kurangi. Lanjut kita cari. Kita kurangi juga. Dan seterusnya sampai dengan suara harshnya itu hilang. Jadi kita cek. Ya kan? Lebih lembut. Juga lebih open. Ini kalau nggak gue mixing. Mendem. Nggak enak. Setelah mixing. Open. Tapi juga tidak sakit. Ya kan? Setelah frekuensi selanjutnya adalah E-Major. Nah E-Major ini dalam setiap jenrenya maka akan berbeda juga tipe E-Major-nya. Seperti IDM gitu ya. Yang memang sengaja dimensi ruangan E-Major-nya itu sempit. Karena dia mengejar suara mono. Banyak, banyak banget. Hip-hop. Terus juga take house. Terus juga ada deep house. Nah itu E-Major-nya sempit dia. Kita fokuskan di sini adalah musik konvensional. Oke? Yang pertama adalah mid-side process. Kalau kalian bingung apa itu mid-side process. Mid-side itu ya mid itu ada di tengah. Side itu ada di samping. Kanan-kiri ya. Mid-side. MS gitu ya. Ada banyak plugin-pluginnya. Kalian bisa menggunakan seperti ini. Pro-Q. Pokoknya plugin-plugin sekarang itu juga udah bisa pakai mid-side process gitu. Nah ini kalian bisa pilih tuh. Mid-side. Oke? Kita bagi-bagi imagernya biar enak. Tidak semua instrumen harus kalian bikin lebar. Karena ada memang beberapa instrumen yang memang harus di tengah posisinya. Seperti kick, snare, vokal, bass. Terus juga ada synth. Synthu kadang juga ada tuh yang di tengah banget mono banget. Ada juga tuh. Pada umumnya gitar rhythm itu pada di kiri kanan. Biar lebar gitu ya. Yang di tengah itu kan udah keisi suara snare, kick, dan segala macem. Jadi suara mid ini. Kita kurangi suara mid-nya. Ini suara tengah ya. Bukan mid. Frekuensi bukan. Mid-nya kan udah keisi tuh sama kick, snare. Terus juga nanti vokal. Itu kan vokal udah pasti di tengah kan. Mid frekuensinya yang ada di tengah. Mid itu akan gue kurangi. Kuranginya menggunakan dynamic EQ aja. Nah bagian tengahnya. Mid-high-nya. Kita kurangi juga. Karena nanti itu udah diisi sama suara vokal dan segala macem. Biar nggak nabrak gitu. Lanjut. Disini adalah side-nya. Oke. Samping gitu ya. Gue lebih suka nyebut S-nya itu samping ya. Jadi kita naikkan. Dengar tuh. Dengar nggak? Jadi lebar tuh. Nah mid-nya coba mau gue turunin. Mid-nya nggak ada. Suara di tengahnya itu nggak ada. Tapi suara side-nya. Suara yang di sampingnya itu ada. Ini sebelum. Tidak hanya gitar. Vokal juga bisa. Drum apalagi. Scene apalagi. Dan segala macemnya. Itu bisa banget lo kayak gituin. Lo akal-akalin. Bagian mid-nya. Lo harus tau. Misalkan dia ada memang ada di tengah. Ya tengahnya jangan dikurangi. Seperti tadi yang gue bilang. Misalkan fundamental yang di tengah itu ya. Kick, snare, vocal, bass. Terus juga gitar lead. Jangan dipotong bagian tengahnya. Kalau ini karena dia bukan. Nggak ada di frekuensi tengahnya. Nggak ada di penempatan di tengah. Makanya banyak frekuensi-frekuensi. Yang letaknya di tengah. Itu gue kurangi. High-nya. Bagian side-nya juga gue mau. Gue naik. Sebelum. Ini sebelum di mixing sama sekali. Selanjutnya untuk membuat dia lebar ya itu. Yaitu hard pen. Atau penning. Ya pokoknya semakin persentasenya semakin tinggi. Maka dia akan berasa semakin lebar. Selanjutnya setelah penning. Kalian bisa tambahkan reverb. Nah kalian bisa nambahin reverb tuh. Di masing-masing kayak gitar. Terus juga piano. Segala macem. Biar terdengar ada dimensi ruangnya gitu. Jadi lebar gitu. Tapi hati-hati. Karena ketika kalian memakai banyak sekali reverb. Akan menggulung. Menggulung instrumen-instrumen lainnya. Nah hitungan dari reverb-nya ini. Biar dia bagus. Biar dia enak gitu. Nah itu ada rumusannya seperti ini. Dan videonya sudah gue buat disini. Terakhir adalah dinamika. Dinamika yang buruk bisa menyebabkan suara terdengar flat. Dan membosankan. Seperti tidak ada energinya. Solusinya. Yang pertama adalah. Tidak semua instrumen harus pakai kompresor. Oke. Tidak semua harus dipakai kompresor. Contoh. Gitar overdrive. Lah ini overdrive itu tuh udah ngelimit dia. Gitar akustik. Lu boleh pakai kompresor disitu. Tapi dikit aja gitu. Biar akustiknya mendayu-dayunya itu enak gitu. Atau lu menggunakan kompresor untuk mendapatkan saturasinya doang. Silahkan. Boleh banget. Tapi jangan terlalu over compress. Jangan semua instrumen ini harus lu pasang kompresor. Dan berasa itu rasa kompresornya. Enggak. Enggak semua kayak gitu. Biarkan ada beberapa yang tidak memakai kompresor. Ada yang memakai kompresor. Tapi tidak terlalu di kompres banget. Ada yang over compress juga ada gitu. Nah itu. Biar dinamikanya itu terbentuk dengan alami dan natural aja. Karena dinamika yang natural memberikan nuansa musik yang natural juga. Jadi ini adalah solusi dari semua solusi. Yaitu belajar jangan malas. Belajar dari manapun dan sumber apapun. Trial and error. Hingga lu tau itu salah dan itu benar. Alat bantu dengarnya diperbaiki. Carilah speaker yang tidak terlalu ngebass. Juga tidak terlalu kecil bassnya. Ya mendekati flat lah. Walaupun speaker itu gak ada yang flat. Gue gak bilang alat-alat lu buruk. Karena kupik itu bisa dilatih dengan alat-alat yang buruk seperti itu. Jadi menurut gue lagi and lagi. Trial and error. Coba aja terus. Coba terus. Salah gak apa-apa. Karena salah itu adalah bagian dari berproses. Hingga akhirnya lu tau. Kalau itu yang lu perbuat adalah salah. Oke. Jadi sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Nantikan terus video gue selanjutnya. Dan gue ucapkan. Terima kasih. Terima kasih telah menonton.